selamat menikmati polytron flat slim ini mati ya pemirsa ya ini ya pemirsa ya ini resistor ini terbakar terus ini juga ya ini terbakar ya ini juga elko nya ini ini sudah pecah seperti ini ini bisa terjadi seperti ini dikarenakan biasanya itu tegangan kebutuhan beban di power supply ya jadi ini kan power supply nya ini biasanya tegangan power supply nya itu naik pemirsa disini ada trim pot ya ini sambil saya bersihin dulu ya ini trim pot ya trim pot ini adalah sebagai pengatur adjust atau pengatur tegangan yang mau ke beban power supply jadi maksudnya beban itu ya ya playback ya ke IC vertical ataupun di beban tegangan rendah ya termasuk di IC program rumah gitu kan biasanya tegangan ini berubah melebihi kebutuhan beban pada akhirnya beban akan rusak pemirsa salah satunya ya contoh ya seperti ini ini bisa terbakar seperti ini jadi ini sampai elko nya ya sampai pecah begini dan disini saya akan membahas kerusakan tegangan naik dan kerusakan yang di bagian driver horizontal tadi ya yang terbakar tadi jadi sebelum sebelum ke driver ini ini resistor ini yang terbakar ini saya akan menyetandarkan tegangan ya yang mau masuk ke playback ya ini adalah B plus nya ini B plus ini masuknya ke resistor ini ya ke resistor ini jadi ini larinya ke FBT atau ke playback ya pemirsa ya ini harus normal dulu pemirsa jadi sebelum saya mengganti resistor yang terbakar ini ya saya harus menyetandarkan dulu B plus yang menuju ke FBT atau ke playback nya ya pemirsa ya ya ini ya ini masuknya ke B plus ini kan B plus ini ini adalah yang disebut ada data B plus B plus FBT atau playback ya itu standarnya itu harusnya kurang lebihnya itu 110V DC ya pemirsa ya ini tonton videonya sampai selesai pemirsa supaya tahu bagaimana caranya untuk menyetabilkan atau menyetandarkan tegangan di TV tabung polytron flat slim ini jadi ini langkah pertama ya pemirsa ya resistor ini saya cabut dulu supaya nanti saat saya coba saya coba saya colokin itu supaya tegangan itu tidak masuk ke FBT dulu ya pemirsa ini mau saya cabut ya ini sudah saya cabut ya biasa kabel multi saya saya masukin ke ground body ya body tabung terus saya biasa juga masuknya ke DC 200V nah nanti hasilnya ada berapa ini mau saya coba ya saya colokin ya perhatikan di multi ya pemirsa ya itu ada 30 ini posisi mungkin saat standby ya pemirsa ya dikarenakan tidak bisa bekerja gitu nah tapi biasanya polytron itu saat dicolok saat dicolok listrik harusnya dia tegangan naik pemirsa dengan kebutuhannya berapa gitu kan misalkan ada kebutuhan itu dia keluarnya itu 110 harusnya disini juga keluar datanya 110 tapi ini ternyata cuma ada 27 ya jadi ini di power supply ini mau saya normalkan dulu sebelum saya menggantikan di driver horizontal ya ini mau saya ganti dulu untuk dreampotnya ya ini ya pemirsa ya ini ini kaki dreampot ini mau saya coba dulu ya saya cabut dulu ini mau saya ganti dulu dreampot ini adalah sebagai pengatur tegangan B plusnya ya pemirsa ya jadi ini perlu diperbarui ya untuk dreampotnya dreampotnya ini ya pemirsa ya ya 10 kilo ya ini 10 kilo ini mau saya ganti ini dreampot ini sebagai pengganti ya ini adalah ukuran atau nomor serinya sama ya pemirsa ya ya sama ya 10 kilo ya ini sebagai penggantinya oke kalau sudah ini mau saya coba lagi di B plusnya ini ada berapa tegangannya di sini tadi ya saya coba saya colokin itu tetap ada 27 apakah memang elko ini juga bermasalah pemirsa ini mau saya coba ya saya ganti dulu untuk elko nya harusnya kalau politron itu saat di apa ya saat di colok tegangan naik baru dia posisi standway itu tegangannya turun pemirsa ternyata ternyata kakinya malah copot pemirsa disini kan 100 mikro ya pemirsa ya 100 mikro 160 volt ya sedangkan saya adanya 220 mikro 160 volt ya jadi ini sebagai pengganti tidak apa-apa ini selisih selisihnya 120 mikro sendiri ya tapi tidak apa-apa ini untuk B plus nya ini ini sekarang mau saya coba lagi ya pemirsa saya colokin lagi ini hasilnya berapa nanti ya benar itu ada 120 berarti elko ini ya tadi yang membuat apa membuat dia cuman tegangannya itu 25 ada yang 30 ada ini kan artinya tidak normal gitu ya cuman tadi itu ada sampai 120 120 itu berarti tegangan ini masih lebih pemirsa ini apa penyebabnya ini tegangan bisa lebih sedangkan trimpot ini sudah saya ganti apakah resistornya disini juga bermasalah yaitu ya ini disini kan ini ada IC pemirsa ini yang terkait dengan adjust trimpot ini ini terkait ini ini auto koplernya ini IC ini mau saya ganti jadi memang terkadang di IC ini suka membuat tegangan berubah ya pemirsa ya ini ini ya isinya kelihatan pemirsa itu WL 431 ya 431 L ya ini sebagai pengganti ini ya gitu ya pemirsa sekarang mau saya coba ya saya tes kembali B plusnya ini ya saya colokin itu masih tetap seperti itu berarti ini masih ketinggian ya tegangannya ini pemirsa ya perhitungannya paling tidak itu kan tegangannya itu keluarnya ini sekitar 110 sampai 115 tapi kalau lebih amannya itu memang di bawah 115 pemirsa jadi ini nanti mau saya ubah saja ya ini ini disini kan ada resistor ya pemirsa ya ini ya ini disini ada resistor R504 ini ini mau saya ubah ini coba nilainya berapa ini ini nilainya adalah 4,7 pemirsa nah ini nilai 4,7 ini mau saya besarkan saya mau mencoba menjadi nanti berhitungannya menjadi 5 kilo ya R ini ya pemirsa ya ini mau saya ubah ini sudah apa saya siapkan ya ini resistor cabutan ini ini adalah nilainya itu satunya itu 10 kilo ya pemirsa ya nah ini 10 kilo ini mau saya pasang begini ya nanti ya posisi paralel begini jadi 10 kilo dibagi 2 jadinya 5 kilo begitu ya pemirsa ya ya ini tadi ya ini sudah saya copot ini kaki ini kaki resistor ini saya copot sebelah ini kan jalurnya ini kan ke kaki IC ini masuknya ke kesini ya pemirsa ya ini resistor larinya kesini ke trimpot ini larinya terus ini ada resistor masuknya ke B plus nah ini ini kan larinya ini kan ini resistor masuk aslinya kan masuknya dari sini kesini ini jalurnya ke ground sini pemirsa jadi jadi ini mau saya pasang resistor 2 biji jadi disini nah saya pasang begini ini mau saya masukkan kesini saja jadi ini 10 kilo saya pasang 2 berarti jadinya dibagi 2 ya pemirsa pada akhirnya jatohlah ukurannya itu 5 kilo kalau yang aslinya itu kan 4 K7 atau 4 kilo 700 ohm gitu ya perhitungannya ya pemirsa ya saya coba saya colokin ya nah itu ada 116 117 117 ini mau saya cabut dulu nengok di trim pot nya ya ini bisa di setting ya trim pot nya ini ya pengirsa ya ini saya setting saya coba segini ini hasilnya nanti berapa saya colokin lagi itu jadinya 113 ya terus untuk membahas masalah yang terbakar ini ya pemirsa ya ini nanti mau saya buat untuk video selanjutnya ya masalahnya nanti kalau saya bahas terlalu panjang ya untuk videonya jadi ini yang penting B plus nya sudah normal nah video selanjutnya untuk membahas resistor yang terbakar ini sampai nanti tv nya supaya bisa hidup kembali ya pemirsa ya hanya itu ya pemirsa ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh